Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik kembali pemirsa di Menterokal Butefari Bungkulu dengan tema kita mengenai makna tahun baru Islam dan juga narasumber kita ada Bapak Ustadzul Fahmi Siregar dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Grup Marhaban Cahaya Hati. Dan kita masih berbincang tentang yang namanya memaknai tahun baru Islam. Ada yang mau bertanya silahkan ibu-ibu? Ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Harlen Sumarni dari Majelis Taklim Cahaya Hati, Marhaban Cahaya Hati, Surabaya Bungkulu. Ini Pak Ustadz mohon bertanya. Sekarang ini Satu Muharam di Bengkulu diadakan festival tabut. Ya. Jadi pengaruh dari tabut itu dalam bulan Satu Muharam ini membawa kebaikan. Banyak yang tidak membawa kebaikan. Mana nak puasa kalau lagi nak belanja banyak kan? Ya, ya, ya. Jadi itulah yang nak ditanyakan. Jadi apa yang... Gimana ya? Makna dalam festival tabut itu yang di dalam bulan Muharam ini. Oke. Baik. Baik. Pak Ustadz silahkan mungkin ini berhubungan dengan yang namanya festival yang diadakan tahunan di Bengkulu ya kan. Itu festival tabut tepatnya di Satu Muharam sampai dengan tanggal Sepuluh Muharam. Tadi Pak Ustadz bilang bahwa kalau kita inginnya merayakan tahun baru Islam itu dengan seperti puasa, menyantuni anak yatim dan sebagainya. Tapi sekarang ada festival tabut banyak jualan-jualan kepada Pak Ustadz. Banyak puasa kata ini. Gitu. Silahkan. Jadi bukan hanya tak bisa beramal ya. Jadi kantong juga kekurah sini ya. Ibu udah usah ke situ. Iya. Intinya jangan ketabut. Jangan ketabut. Ibu udah usah ketabut. Di rumah saja pegang tasbih, pegang Qur'annya. Itu supaya aman. Jadi karena kalau itu kan berarti darurat kan? Mudarat berarti untuk kita. Jadi kalau mudaratnya... Tapi Ustadz, soalnya anak-anak dari kecil itu sudah biasa karena adat istirahat kami itu. Tabut itu mau pergi. Oh gitu. Jadi gak bisa kalau tidak pergi itu. Nangis. Baik. Mungkin dikasih pemahaman saja. Ya gitu aja Bu. Dikasih pemahaman saja. Jadi karena segala sesuatu yang menyebabkan kita umpamanya dari segi amal kita itu bisa tidak baik. Jadi untuk kita, keluarga kita, ya sudah tinggal kan? Tinggal kan? Itu saja cara menyiasatinya. Ya mungkin kan itu sudah merusak bagi kita kan? Kayak tadi ke situ pun duit habis misalkan gitu ya. Puasan gak jadi. Makanan banyak di situ kan? Jadi kita gak bisa berbadan capek. Atau siamnya puasa, malamnya baru ketabut. Bisa juga. Tapi kalau tadi dari mudorat, itu ibadah kita juga gak bisa puas lagi tadi misalkan. Anak-anak memaksa ke situ. Ya sudah anak-anak ke situ silahkan. Nggak usah kasih duit. Gitu. Iya Bu. Jadi Ibu udah usah ke situ. Jadi kita ini gimana menyiasatinya saja lah. Bisa-bisa kita lah. Bisa-bisa kita lah Bu ya. Jadi bisa kita ini. Kita kira puas gak jawaban saya Bu? Jadi gitu. Jadi sesuatu yang kira-kira mudorat untuk kita, tinggalkan Bu. Dari segi amal kita untuk kita mudorat, untuk kita dari amal kita tinggalkan. Jangan diikutin. Artinya kita kan kalau udah mudorat, yang gak baik untuk kita kan pasti bujukan syaitan. Gitu ya. Kalau yang baik-baik nih. Kalau kamu isi gak mau malas kaki ini gini. Kalau ketabut gak cepat? Gitu ya? Ketabut cepat. Tabut cepat ke tempat-tempat yang gak masalah untuk apa kita. Amal kita, ibadah kita kok malasin kaki ini. Kepulian tabut setahun sekali muncul langsung gitu. Hujan, badai, petir sekalipun. Datang juga. Kepada tuh. Hah? Nah itu mula anak ditenteng. Oke. Cukup ya Ibu ya. Kembali kita Bu ya. Iya. Baik. Kembali mungkin ada yang mau ingin bertanyaan lagi. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Ibu Nur Indah dari Majlis Taklim. Grup Merhaban Cahaya Hati. Mau bertanya Ustaz. Apa keistimewaan di bulan Muharam Ustaz? Ya. Baik. Silahkan Pak Ustaz jawabannya. Keistimewaan bulan Muharam. Masih ada waktu kita? Masih banyak. Ya. Baik Ibu. Terima kasih Ibu. Jadi diantara keistimewaan atau fadillah lah. Disebut keutamaan itu kan. Fadillah daripada bulan suci Ramadhan. Bulan yang diharamkan. Salah satu ya bulan yang diharamkan dalam Islam. Artinya apa? Dimuliakan artinya itu. Asul Haram itu termasuk salah satu bulan Muharam itu ya. Jadi bulan yang diistimewakan. Karena di sana terdapat beberapa kisah-kisah juga yang sangat menakjubkan. Termasuk hijrahnya Rasulullah SAW di bulan Muharam. Selamatnya Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun itu di bulan Muharam. Itu dikejar oleh Fir'aun di terbelahnya Laut Merah itu. Dikejar itu dikisahkan pada bulan suci Ramadhan. Banyaklah kisah-kisah itu. Jadi banyak apa namanya yang banyak sesuatu keutamaan-keutamaan di sana. Maka karena ada banyak kisah-kisah dan banyak keutamaan itu. Kita dilanjurkan untuk memuliakannya juga dengan amal-amal ibadah. Amal-amal soleh. Dianjurkan kita misalkan memperbaiki diri, memperbaiki ibadah, memperbanyak kebaikan-kebaikan kita. Termasuk tadi dianjurkannya berpuasa, menyentuhnya anak-anak yatim, dan sebagainya. Banyak. Jadi kita itu adalah anjuran untuk kita melakukan menghormati keharaman daripada bulan Muharam ini. Haramnya maksudnya mulianya. Memuliakan. Karena sudah dimuliakan oleh Allah. Disebutkan dalam Al-Quran. Ashurul haram. Empat bulan yang diharamkan. Artinya dia yang diagungkan, dimuliakan oleh Allah. Bulan apa saja itu Pak Ustaz? Haram, rajab, dan bulan suci Ramadan. Sakban. Jadi kita perbanyak-banyak ibadah di situ. Bulan-bulan yang diharamkan itu. Itu ya. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya kami persilahkan. Untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim Marhaban Cahaya Hati. Marhaban Cahaya Hati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nusia. Dari grup Marhaban Cahaya Hati. Bulan Muharam Pak. Kita kan tentunya makin meningkatkan ibadah. Berpuasa mulai 1 Muharam sampai 10 Muharam. Nah yang saya tanyakan Pak Ustaz. Kenapa kita puasa di hari tanggal 10 Muharam. Katanya diampunkan dosa kita 1 tahun ke depan. Nah itu aja yang saya tanyakan Pak. Baik. Silakan. Baik. Karena tuntunan. Itu. Kan perintah Rasul. Dalam hadis Rasul disampaikan. Bahwa siapa yang berpuasa di bulan tanggal 10-nya. Puasa Asuro itu tanggal 10 Muharam-nya. Diampunkan dosa-dosa 1 tahun yang terlalu. Itu cukup hanya tanggal 10 saja Pak Ustaz. Di tanggal 10-nya. Maka tadi saya sampaikan. Jangan puasanya di tanggal 1-nya. Satu makan banyak orang berpuasa di tanggal 1-10. Misalkan. Di tanggal 10-nya dia tidak berpuasa. Tanggal 9-nya sampai tanggal 7 misalkan. Yang dari Anjuran itu di tanggal 10-nya. Hanya satu hari saja. Yang di situ. Tapi ada juga yang mau siapkan khilafah. Badan pendapat. Ya ada juga yang ulbit tadi. Yang 10-11 sampai ini. Tiga hari. Tiga hari di bulan itu. Di bulan Muharam itu. Jadi itu akan ada tuntunan. Dan tuntunan petunjuk dari baginda Rasul SAW. Kalau sudah tuntunan kita sifatnya adalah mengikuti. Nah itu saja. Tidak harus di... Apa namanya? Kalau tuntunan ini tugas kita sebagai umat adalah mengikuti tuntunan dari baginda Rasul SAW. Cukup ya Ibu? Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan menunjukkan kembali. Tentunya kita akan cidak iklan terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Motorokal Buta. Fahri Bengkola. Tentunya kita akan menunjukkan kembali.